Hola Soidex Kedan, kita akan melanjutkan seri Dutch Defense, jika sebelumnya kita telah membahas tentang varian Frisian dan jebakan Frisian, disini kita akan membahas tentang jebakan bunga tulip dan bagaimana hitam harus bereaksi ketika menghadapi varian di mana putih memainkan kedua kudanya, yakni kuda ke C3 dan kuda ke F6. Sesudah D4 dan F5, C4 merupakan langkah yang sangat umum dimainkan oleh putih. Kuda F6, kuda F3, E6 membebaskan gajah dan disini kuda ke C3. Seperti yang kita lihat, kedua kuda putih telah dikembangkan pada awal permainan. Disini langkah yang direkomendasikan adalah gajah KB4. Jika A3, gajah makan kuda setelah pion makan gajah. Seperti yang kita lihat, struktur pion putih mengalami kerusakan. Jika menteri KB3, A5, sesudah A3 menyerang gajah. Hitam memiliki sebuah jebakan yang dikenal sebagai jebakan bunga tulip yang dimulai dengan A4 menyerang menteri. Jika menteri makan gajah, kuda C6 kembali menyerang menteri. Menteri C5, benteng A5 lagi-lagi menyerang menteri. Kuda B5 dan D6 putih akan kehilangan menterinya. Jadi karena itu, menteri ke C2 merupakan langkah yang umum dimainkan. Disini kuda ke C6, menekan pion D, gajah G5, dan rokade. E3, H6 menyerang gajah. Gajah makan kuda, dan menteri makan gajah. Gajah D3, E5. Jika pion makan pion, kuda makan pion, kuda makan kuda, menteri makan kuda, rokade, dan gajah makan kuda. Menteri makan gajah, menteri makan menteri, pion makan menteri, dan hitam kembali berhasil merusak struktur pion putih. Disini, jika hitam mampu membawa permainan memasuki ending pion atau ending gajah, maka dia akan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menang. Kita kembali. Jika D5, menyerang kuda. E4, horking terhadap dua perwira putih. Sesudah pion makan kuda, pion makan kuda, pion makan pion, gajah makan pion, pion makan pion, dan gajah makan pion, menyerang benteng. Benteng G1, F4, berusaha membuka pertahanan raja putih. E4, dan benteng A, KE8, mengancam pion E sekaligus melakukan shadowing terhadap raja. Raja D2, dan menteri KD4, menyerang pion, segaligus sebuah shadowing terhadap raja. Benteng AKF1, gajah makan kuda. Skak, menteri makan gajah, menteri makan menteri skak, raja makan menteri, gajah makan pion. Gajah makan gajah, benteng makan gajah. Dan tidak saja hitam unggul satu pion, dia juga memiliki pion mayoritas di sayap raja, dan juga benteng yang sangat aktif mengontrol file E yang terbuka. Kita selanjutnya akan melihat bagaimana hitam memenangkan permainan dari posisi ini. Setelah benteng K1, menantang dominasi benteng hitam, benteng FK8, mempertahankan dominasi. Benteng makan benteng, benteng makan benteng. Dan Raja D3, menyerang benteng, benteng E5, B4, D6, benteng G4, menyerang pion, pion G4, H4. Raja F7, pion makan pion, pion makan pion. Raja D4, Raja F6, A4, Raja F5, menyerang benteng, benteng KG2, dan C5, skak. Pion makan pion, pion makan pion, skak. Raja D3, G4. Hitam mulai mendorong pion mayoritasnya untuk mencapai petak promosi. Raja D2, F3, menyerang benteng, benteng KG2, dan benteng KG2, skak. Raja D3, Raja KF4. Di sini putih melangkah, Raja KG3. Dan hitam melakukan pertukaran pengorbanan untuk mengamankan kemenangan, yakni dengan benteng makan pion. Saya sudah benteng makan benteng G3, benteng D2, G2, dan tidak ada yang bisa dilakukan putih untuk mencegah pion hitam memasuki petak promosi. Demikianlah video ini. Kita akan membahas varian Dutch Defense yang lain di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.